Halo guys, welcome to back my channel ketemu lagi bersama gue di channel dermawan 2 ok, di dalam video kali ini saya akan membahas sebenarnya trik dan juga tutorial ketika kita menggunakan sebuah aplikasi kinemaster, jadi disini trik yang saya bahas yaitu cara menyimpan video editan kita dari aplikasi kinemaster ke dalam galeri hp android kita, oke yang pertama sebagai contoh kita langsung aja buka aplikasi kinemaster dan kita tekan icon plus aja, disini kalian bisa memilih aspek rasio, itu bebas ya aspek rasionya dan disini saya contohkan saya menggunakan 16 banding 9 aja ya oke, disini sebagai contoh saya masukin satu video ya teman-teman, misalnya klik media kemudian aku punya sebuah video ya sebuah video misalnya misalnya ini ya video ini misalnya checklist, nah misalnya aku punya sebuah video kayak gini ya sebuah video kayak gini misalnya ini kan hanya contoh saja teman-teman ya oke, nah nanti kalau misalnya kalian udah edit ya misalnya saya kasih transisi dulu deh biar gampang ya saya kasih transisi oke, disini saya kasih transisi nah ini videonya itu terserah kalian mau video apa aja itu terserah kalian oke ya, ini misalnya ada video kalian ya video kalian, nah untuk menyimpan ke galerinya ini cukup simple dan mudah ya itu kalian tinggal klik di ikon share ya di pojok kiri ini di deretan pojok kiri ya klik ikon share ini oke, klik share nah kemudian kalian tinggal memilih resolusi yang ingin kalian gunakan kalau misalnya paling atas yang quality HD ini, ini yang paling bagus teman-teman ya jadi nanti gambar yang kalian hasilkan kalian edit itu tuh akan jauh lebih bagus nah kalau yang di bawahnya Full HD ya namanya 1080px kemudian yang paling bawahnya HD 720px jadi semakin tinggi resolusi yaitu memorinya juga semakin banyak yang dihasilkan semakin di bawah 360 resolusinya semakin kecil namun nanti memori yang kita gunakan atau hasilkan dari video tersebut itu semakin rendah namun kualitas videonya kurang bagus nah saya sarankan, saya biasanya menggunakan yang HD aja ya 720px biasanya seperti itu jadi sudah selesai tinggal kalian klik export aja tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman tunggu sampai proses selesai dan nanti otomatis videonya itu akan tersimpan di dalam galeri kalian nah di galeri kalian bisa mencari itu di dalam folder misalnya di file saya ya file saya kemudian nanti masuk ke dalam folder yang namanya kinemaster dan cari di export oke ya kita coba buka teman-teman disini coba kita buka ya oke disini coba kita buka file saya sorry 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 oke file manager atau file saya bisa kemudian kalian pilih yang memori internal kalian pilih folder yang namanya kinemaster ini pilih export ya ini adalah video yang barusan kita edit oke ya teman-teman kalian sudah paham ya jadi ya sangat mudah banget nah ini video yang barusan kita edit oke ya sudah paham teman-teman mungkin itu saja dulu video dari saya mudah-mudahan video ini dapat memberikan pengetahuan bagi kalian yang baru pemula menggunakan aplikasi kinemaster untuk bagaimana cara menyimpan oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati